Oke, dan HP Oppo F9 berhasil tayang di TV ya, seperti ini, otomatis di TV juga besar, seperti ini Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Husni busro Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Oppo ke TV Ini dia HP Oppo nya, kita masuk ke pengaturan dulu untuk melihat tipe HP Oppo nya Ini dia tentang ponsel, ini dia tipe HP nya, handphone Oppo F9 Jadi sekarang saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan handphone Oppo F9 ke TV Tentunya dengan menggunakan TV LCD biasa, bukan Smart TV Tentunya dengan satu alat, yaitu Anycase Dongle Seperti ini alatnya, bisa kita beli di tempat-tempat elektronik maupun di online shop banyak sekali Dan saya menggunakan alat bantu kabel HDMI ke HDMI, ini buat alat bantu saja Biar gampang nyolokin ke lubang HDMI di TV Dan kita membutuhkan stop kontak seperti ini Dan juga membutuhkan kepala charger seperti ini Buat dicolokin ke USB Anycase nya seperti ini Dan jolokin saja kepala charger nya ke stop kontak Selanjutnya ini dia, ini sebagai kabelnya Taruh saja ya, kabel Anycase nya Ini dia TV nya, TV yang saya gunakan merek Polytron Tetapi merek apa saja bisa Yang penting ada HDMI nya Oke kita nyalain dulu televisinya Ini TV Polytron LCD biasa ya, belum Smart TV Oke kita masuk ke pengaturan Dari pengaturan TV kita pindahkan dulu ke HDMI 1 Karena kita menggunakan HDMI 1 Klik Enter atau OK Dan inilah tampilan Anycase nya di TV Seperti ini Oke ini ya, ini Apple Mode Dan ini Miracast Mode ya Kita pindahkan dulu Apple Mode ke Miracast Mode Caranya cukup mudah Ke Anycase nya Di Anycase nya ada satu tombol Kita klik saja Otomatis terpindah Apple Mode off Dan Miracast Mode on Seperti ini Selanjutnya tinggal kita ambil saja Handphone atau HP Oppo F9 nya Yang akan kita tampilkan Atau kita hubungkan ke TV Ini dia HP Oppo F9 nya Cara menghubungkannya Tanpa menggunakan aplikasi lagi ya Jadi menggunakan HP Oppo BWN Langsung bisa konek ke TV Oke kita kembali dulu Cara menghubungkannya Cukup mudah Tanpa menggunakan aplikasi lagi Cukup kita masuk ke pengaturan HP saja Kita masuk ke pengaturan HP Atau kita di pojok kanan atas Ada pengaturan HP nya Oke ini dia Kita masuk ke pengaturan HP Oppo nya Selanjutnya kita klik Sambungkan nikelbel lainnya Ini dia Terus kita aktifkan saja Ini proyeksi layar kita aktifkan Yang ini kan mati Kita aktifkan saja Proyeksi layar kita nyalakan Dan any case nya terbaca Ini kita lihat Oke kita samakan BF7 B12 CE Oke kalau sama kita klik saja Sedang terhubung Kita tunggu saja Kita tinggal tunggu saja HP Oppo F9 nya akan tayang di TV Atau akan tampil di TV Oke dan HP Oppo F9 nya berhasil tayang di TV Seperti ini berhasil tampil Atau terhubung ke TV Oke bisa menonton apa saja Atau kita masuk ke pengaturan Pengaturan dulu untuk menggunakan Ini untuk menggunakan internet Kita pasang Wifi Karena aku menggunakan Wifi Jadi aku masukkan sandi nya di Wifi saja Jadi kita tinggal masukkan sandi di Wifi saja Karena saya akan mencontohkan Untuk menggunakan Youtube Jadi saya menggunakan Wifi Kita masukkan sandi nya saja Kalau yang menggunakan paket data Otomatis terhubung ya Jadi jangan khawatir Jadi menghubungkannya Tanpa menggunakan internet Tanpa menggunakan data Tanpa menggunakan Wifi ya Ini Wifi terhubung Kalau yang menggunakan Wifi Tinggal kita masukkan sandi saja Di Wifi Otomatis tersambung Seperti ini Aku contohin Kita nonton Youtube Oke Apakah lancar Buka Youtube Kita masuk saja Ke Youtube ya Oke Ini dia Saya menggunakan Wifi Silahkan Kalau yang menggunakan paket data Sama saja Tidak masalah Langsung connect ya Jadi jangan khawatir Kalau yang tanpa Menggunakan internet Juga bisa Karena ini Menghubungkannya Tanpa menggunakan internet Tetapi kalau mau Youtube Pasti Atau internet Menggunakan paket ya Oke Ini tampilannya Seperti ini Tampilannya Kalau di TV Masih kecil Tinggal kita perbesar saja ya Di Youtube Kita perbesar Layarnya Oke Otomatis Di TV juga besar Seperti ini Pasti lebih puas Menontonnya Daripada Hp Cuma buat nonton sendirian Mending tampilkan Di TV Semua orang Bisa menontonnya Bahkan Satu RT pun Bisa untuk menontonnya Oke Apalagi Buat anak-anak Sangat bermanfaat Daripada Dimainkan hp terus Mending tampilkan di TV Dan insya Pasti lebih aman Dan lebih sehat Di mata Karena menontonnya Di jarak lebih jauh Daripada Dibandingkan Nonton di hp Yang terlalu dekat Apalagi Buat anak-anak Yang sudah Kecanduan Gat-gat Ini cara yang Ampuh Untuk Menghindari Anak Bermain Hp Terus Tinggal Tampilkan Atau layarkan Hp Ke TV Oke Kita kembali Saja Dan Gimana Cara Mengeluarkannya Cukup mudah Cara Mengeluarkan Hp Oppo F9 Ke TV Kita masuk Ke pengaturan Lagi Biar gampang Di pocok kanan Atas Ini dia Kita masuk Sambungan Nirkabel Lainnya Ini dia Terus Proyeksi aktif Kita matikan Saja Ini wave Ini Kalau setelah Proyeksi Layar mati Otomatis Di layar Keluar Sendiri Kita tinggal Kembali Saja Dan Di TV Tampilannya Kembali Kesemula Atau Tampilan Anycase Kembali Seperti ini Di TV Selanjutnya Kita ambil Remote Kita pindah Saja Dari HDMI Ke TV Kembali Terus Klik OK Atau Enter Otomatis Tampil Ke TV Kembali Jangan Lupa Volume Kita Kecilin Apabila Tadi Kita Kencangin Dan Kita Matikan Saja Selanjutnya Kepala Cajar Kita Cabut Saja Dan Anycase Taruh Di Samping Saja Buat Kita Gunain Kapan Saja Insya Aman Karena Saya Sudah Maka Lebih Dari 3 Tahun Terima Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Ya Sampaih 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 Sampaih